Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini, gue mau lanjut bahas selebi di arena. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau sekarang gue juga udah punya grup WA ya. Tapi tenang aja, untuk IG masih aktif juga kok. Untuk cara direview sekarang minimal akun level 80 ya. Tapi kalau mau digacain, level berapa aja bebas. Silahkan kalau kalian mau kontak gue atau mau join grup gue, bisa langsung cek di deskripsi. Jadi kalau kalian lihat, di sini masih akun yang sama ya dengan yang kemarin, level 101, Imso Hyang, S70, CP-nya 3 juta. Oke, di sini line up-nya masih sama juga dengan yang kemarin. Ini dengan Giratina, Yivital, Giraci, Dialga, si Megarei, sama selebinya ya. Jadi dia pakai formasi, dapatnya 222. Semua kayak gini oke. Jadi ya, langsung aja kita ke arenanya di sini. Di sini ada beberapa yang mau gue coba ya. Salah satunya di antaranya, gue mau coba lawan yang ini dulu. Yang gak ada selebinya dulu. Kita mau coba lawan yang ini aja kali ya. Soalnya di sini kelihatannya dia masih menggunakan Yivital sama ini. Oke, gue mau coba lawan dia. Di sini CP kita 3 juta. Di sini dia menggunakan Q-RAM ya daripada si Giratinanya. Makanya CP-nya berkurang. Tapi gak masalah. Di sini selebinya dia dipakai di depan karena masih bintang 4 ya. Soalnya menurut gue juga kalau misalnya selebinya bintang 4 itu bisa sih ditahu di depan. Soalnya untuk nge-punching ultimate musuh, terus kan nanti si selebinya di dep juga. Tapi kalau untuk bintang 8 sih mainnya beda lagi ya di belakang. Oke, di sini pertarungannya. Ini pertarungan yang pake selebinya sama gak pake selebinya. Oke, Mega Ray-nya dia lebih cepat ternyata. Di Melo. Wah, sayang banget kita udah kena ini ya. Si siapa? Marker si Melo itu. Oke, di situ langsung mati gak ya selebinya kita? Oke, apa selebinya bisa nge-dodge? Jangan-jangan si ultimate. Gue gak tau ya. Nge-dodge ya bener itu ya? Iya. Iya bener nge-dodge. Gila. Nge-dodge ultimate-nya si itu ya. Si Mega Ray. Karena dia, oh sayang banget dia kena marknya si itu. Si Q-RAM juga. Nice. Dia di heal. Ini sih bisa dibilang strateginya gak support Mega Ray banget ya. Udah pake si selebinya dan Jirachi. Oke. Akhirnya jalan juga. Hmm. Cuma itu tadi udah ketrigger belum ya? Soalnya darahnya tadi full. Gue gak begitu liat markdown-nya. Oke. Abis ini kita liat. Bisa jadinya itu loh. Karena dilindungin sama G-Vital sama ini. Jadi masih bertahan. Tapi tadi kayaknya markdown-nya masih ada ya. Hmm. Gila itu sakit banget. Tapi langsung kena begitu mati Jirachi kita skill satunya. Cuma untung masih punya yang hidup lagi ya. Oke. Nice. Jirachi. Hmm. Nice. Oke. Akhirnya si selebi ultimate ini selebi ultimate bisa ini meningkatkan speed kita mengurangi speed musuh. Jadi harusnya di next round si Rayquaza kita jauh lebih cepet sih. Hmm. Nice. Biarpun damage-nya sih emang gak seberapa ya. Soalnya kan ultimate-nya lebih ke support. Oke. Hmm. Di serang-serang meteor sama itu. Jirachi. Oke. Si melonya musuh. Ultimate juga akhirnya. Cuma disini kita punya dua yang ini Jirachi sama saya lebih. Jadi harusnya gak begitu masalah ya. Bisa ngatasin di buff-nya itu. Oke. 1.700. 1.700. Ini. Oh. Gila. Dua-duanya pas banget ya sama-sama kena itu. Dua-duanya sama-sama munculin Mega Grodon. Tadi itu pemandangan yang lumayan langka sih. Soalnya dua-duanya ke trigger sekaligus kayak gitu. Hmm. Harusnya langsung mati itu si Mega Grodon. Si siapa? Jirachi yang udah jekristal. Dua-duanya. Nice. Oke. Disini masih sama-sama dualon 2. Cuma disini vital kita lebih cepet ya. Sayang banget dia gak langsung nyerang ke Mega Ray-nya. Hmm. Sakit banget sih vitalnya. Oke. Nice. Langsung mati. Nice. Nice. Tapi disini bahaya juga soalnya berjaya pertarungan G-Vital sama G-Vital. Masih bertahan gak ya si Mega Ray-nya kita? Oh. Tapi tadi kalau misalnya masih ada Markdown Minsi bisa bertahan sih ini. Oh. Nice. Akhirnya. Oke. Bener ya. Karena Markdown-nya itu Mega Ray-kuasa kita jadi aman. Gila itu tadi bener-bener bisa dibilang menyelamatkan banget sih soalnya kalau gak ada Markdown itu udah mati Mega Ray kita nice. Makanya ya wah gila. Beda banget sih tadi di kondisi sebelumnya itu udah merugikan banget yang dimana kita kalah speed terus habis itu tadi Mega Ray-nya udah jalan duluan terbang duluan itu bener-bener udah merugikan banget. tapi terus habis itu tadi juga yang YVital-nya langsung incer ke Mega Ray wah gila itu bener-bener bisa menang sih bener-bener banyak ya kontribusinya di Celebby itu ngurangin speed terus juga nge-debuff ngasih Markdown sama si Jirachi jadi bisa dibilang ya strategi kita ini bener-bener kayak nge-support sih Mega Ray banget dan menghalangi si Mega Ray Oke terus itu kan tadi kita udah strategi yang gak pake si Celebby ya yaitu si dia sekarang kita mau coba lawan yang sekalian Celebby tapi bintang 4 masih disini dia gak ada Mega Ray kita mau coba cari yang ada Mega Ray kali ya disini dia Celebby dia gak ada Mega Ray terus ini dia Celebby cuma disini dia pake eh gak kita lawan dia aja gue pikir kalau dia pake formasi Hopa sih udah susah ya coba kita lawan dia aja ya disini dia pake formasinya hampir sama ya pake si Celebby terus Girachi juga Mega Ray oke disini kita masuk ke pertarungan yang ini bisa dibilang kayak mirror match soalnya hampir sama semua iya bener Dialga juga sama Yivital cuma bedanya kita pake Qrem dia pake Giratina bedanya cuma itu doang sih oke nice yang beku juga sama-sama si Dialga itu oke dia beda sedikit dia yang ditau di depan si Giracinya oke disini nice banget sih sebenernya kita lebih cepet disini oke dapet jalan lagi udah mati itu si Giracinya kita terbang duluan nice ini udah menguntungkan banget sih kalau pertarungan sama Mega Ray kita terbang duluan ya oke mati harusnya si Celebi tapi gak tau ya kalau misalnya tadi belum ke trigger sih yang pasifnya belum ke trigger ya eh gak udah-udah-udah udah kena langsung kepake pasifnya nice oke ini udah menguntungkan banget untuk kita oke kena di kena skill 2 nya ditahan juga nice terbang yang kedua lagi eh bukan terbang yang kedua sih ini ultimate ya ultimate biasa jadi dia gak terbang oke Dialganya mati mati gak Dialganya nice Dialganya mati yang penting Dialganya mati Giratina gak begitu masalah hmm tapi emang si Mega Ray ini sakit banget ya langsung ke trigger itu pasifnya kita disini masih aman banget kita masih punya pasif down nice udah tadi dia kalah speed ditambah lagi si ultimate Celebi ngurangin speed sama nambahin speed kita nice ini udah menguntungkan banget oke nice nice banget ini masih agak sulit sih sebenernya karena Mega Ray nya yang masih belum bisa diserang ya hmm nice ultimate nya si Celebi eh Celebi kan Celebi mulu ultimate nya si Girachi oke oke ini udah special ultimate lagi ya kalau gak salah berarti harusnya ini terbang oke tapi emang Giratina masih tebal banget ya oke nice dia terbang cuma langsung turun lagi hmm nice karena si Vitalnya belum bangun dia akhirnya kita serang langsung ke Mega Ray nya ya soalnya langsung si Vitalnya gak dihitung oke mati harusnya Mega Ray nya disini oke itu tadi yang di skill 2 pertama itu dia gak mati karena kena backtrack time nya dari si Celebi ya berarti sudah terbukti kalau si Celebi nya pasti markdown nya itu bener-bener masih ada jadi berguna banget lah si Celebi ini langsung beku dong si Mega Ray kita ngeselin banget padahal si Vitalnya baru bangun nice kena mark jadi dia gak bisa nyerang ke belakang dia nyerang ke Qrem oke oke untung si Vitalnya itu tipis kalau misalnya dia lumayan tebel sih bahaya itu oke tapi emang ini menguntungkan banget sih apalagi tadi kita udah menang speed terus ditambah lagi speednya ditambahin lagi ya terus mungkin yang terakhir gue mau coba lawan bisa dibilang dengan formasi terbaik lah ya untuk sekarang itu dengan formasi Ghost ditambah Mega Ray Celebi dengan Qrem menurut gue sih ini formasi terbaik untuk sekarang ya di kalangan Sultan soalnya kalau misalnya udah kena 3 yang kayak gini langsung dikirim ke dimensi lain sih bakal susah banget tapi coba aja kita lawan disini ini harusnya sih kepake ya langsung marknya si siapa di Mega Ray soalnya kan dia udah dikirim ke dimensi lain biasa itu langsung mati oke kita ngeliat disini harusnya si Mega Ray yang diserang ya yang dikurung yang dikurung maksudnya oke ya bener kan langsung dikurung cuma untung Mark Daunnya juga udah langsung kepasang disitu masih ada kesempatan sih oke enggak enggak ternyata Mark Daunnya masih ada nice soalnya di musuh kita juga hoki nih di musuh tuh beku semua nice jadi gak ada yang bisa serang oke kena stun nice malah disini kita yang ultimate duluan ini nice banget soalnya kita hoki ya itu ngebekuin semua nice masih bisa menang gak nih oke nice mati itunya Mega Ray kita gak bisa di kurung lagi cuma sayangnya ini ultimate yang biasanya dia dia ini ya ngarahnya ke tengah sih itu coba kalau dia ngarah ke bawah sih bisa lebih menguntungkan tapi gak apa-apa oke itu tadi ultimate yang biasa makanya dia gak terbang oke Mega Ray nya harusnya sih habisnya terbang ya masih belum ternyata Mega Ray kalau misalnya dia udah ini agak sulit ya hmm nice Mega Ray kita terbang lagi duluan soalnya kenapa Mega Ray dia susah terbang soalnya kan dia temen-temennya udah pada mati duluan jadi dia stacknya itu yang harus ngumpulin hmm dia kena event ya kena dead immune udah kepake pasifnya nice nice serang si ini Mega Ray harus matiin Mega Ray nya oke ini agak gawat sih soalnya selebinya dia ultimate duluan speed Mega Ray kuasa lebih menang tapi kan disini Mega Ray kita masih di atas jadi harusnya gak kena ya hmm kena lagi si ultimate nya oke mati sih harusnya jeraci oke damage nya sih gitu ya udah mati hmm udah berubah jadi akhirnya turun juga si itu kita selebi kita ini ultimate biasa sih harusnya mati gak ini si selebi kita oke liat disini mati dua-duanya sayang banget mati mati juga aduh disini karena tinggal si Yvital oh untung Yvital kita bangun kalau misalnya Yvital kita gak bangun sih langsung kena ini ya Mega Ray oke tadi ini serang kemana si Yvital nya 5 juta sakit banget wah di Yvital musuh langsung serang ke Mega Ray sayang banget mati sih iya mati iya mati harusnya oh belum belum dia serang ke belakang juga yang itu eh pasif daunnya kita juga udah kepake itu ya gara-gara tadi diterbangin sama Mega Ray ini ya sisa pertarungan terakhir sih tinggal dua ini doang ya memang pertarungan metal surutan si Yvital sama Mega Ray oke nice Mega Ray kita balik nice aduh sayang banget disini kita kena stun wah kalah oke ini serangan terakhir dari Mega Ray tapi tadi gue lupa liat masih ada daunnya apa enggak ya tapi harusnya sih udah gak ada sih harusnya tadi udah ke trigger iya bener udah ke trigger sayang banget cuma beda tipis banget sih padahal bisa menang ya tapi ya itu kalian liat bener-bener OP banget si Celebi ini bedanya jauh ya antara punya Celebi atau gak punya Celebi biarpun masih bintang 4 dan cara pemakaiannya entah ditahu di depan atau di belakang itu bener-bener bisa menentukan alur pertandingan oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini bagi kalian yang suka saya videonya silahkan klik like dan subscribe terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax